Jokowi Dodo Pernyataan anis tersebut disampaikan usai dirinya mengunjungi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwano X di Yogyakarta pada Rabu 24 Januari 2024. Masyarakat bisa mencerna dan nanti menakar, menimbang pandangan tersebut. Karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua. Jadi kami serahkan saja kepada masyarakat Indonesia untuk mencerna dan menilai. Anis menyinggung soal kebijakan negara bukan berdasar kepentingan per orang atau kelompok. Oleh karenanya ia meminta ahli tata negara untuk menilai apakah pernyataan tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Capres nomor urut satu itu juga berharap agar Indonesia tetap menjadi negara hukum, di mana semua pihak menjalankan kewenangannya merujuk pada aturan hukum, bukan kepada selera ataupun kepentingan pribadi. Sebelumnya Presiden Jokowi secara gamblang menyebut jika seorang presiden boleh berkampanye dan memihak. Namun Jokowi menggaris bawahi keberpihakan tersebut tidak menggunakan fasilitas negara.